Oke ya, terakhir di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah sampai ke sambungan LAS ya. Jadi saya ulangi sedikit ya tentang kualitas LAS. Jadi, disini ya kemarin ya untuk kualitas LAS itu sangat dipengaruhi ya. Pertama oleh dari jenis bahannya ya, jenis bahannya ya, kemudian energi panas. Energi panas itu bisa dari mesin LASnya atau dari seberapa besar panas yang diberikan gitu ya. Nah, kemudian dari proses pengelasan itu nanti ada proses pendinginan ya. Kemudian dari bahan sendiri, ketika dilas karena panas, itu akan terjadi perubahan fasa. Nah, kedua hal ini, perubahan fasa ataupun laju pendinginan dari panas itu akan berpengaruh ke struktur mikro gitu ya. Nah, struktur mikro sendiri itu otomatis berubah gitu ya. Bahannya ketika dilas berubah, kemudian dari laju pendinginan juga akan mempengaruhi struktur mikronya. Nah, sehingga dari struktur mikro berubah, otomatis sifatnya juga berubah ya. Nah, sifat di daerah LAS itu juga akan berubah. Sehingga antara logam dasar dengan logam LAS itu pasti ada perbedaan sifat ya. Tidak mungkin itu benar-benar sama secara kualitas ya. Nah, di sisi lain, ya metode pengelasan juga akan berpengaruh ke hasil ya atau kualitas. Nanti bisa mengalami distorsi ini ya. Distorsi itu melengkung. Nah, itu kan juga tidak baik kalau melengkung ya. Secara kualitas tidak baik juga. Jadi, nanti ada distorsi, kemudian ada tegangan sisa ya. Tegangan sisa itu artinya tegangan yang masih ada meskipun tidak ada beban. Ya, gitu ya. Jadi, tegangannya masih ada, meskipun tidak ada beban ya. Jadi, tegangan kan rumusnya kan beban dibagi luas penampang ya. Atau gaya dibagi luas penampang. Nah, ketika dayanya dihilangkan atau bebannya dihilangkan, harusnya tegangan itu 0. Tapi, karena dia tegangan sisa itu akibat adanya pemuayan dan penyusutan, ya makanya nanti di dalam proses pengelasan itu akan muncul tegangan sisa. Itu ya, ini cara umum. Nah, ketiga hal ini, distorsi sifat mekanik dan tegangan sisa, itu otomatis akan berpengaruh ke kualitas lastnya itu, gitu ya. Oke, ini saya mereview aja ya, sebentar ya. Kemudian, konfigurasi sambungan last ya. Setelah memadah lima ini ya, ada butt join, corner join, T join ya. Kemudian left join dan edge. Ya, dan edge ini. Ya, jadi ada sambungan tubul, sambungan sudut, sambungan T, sambungan tumpang, dan sambungan pinggir ya, atau tepi. Ya. Oke, kemudian ya, secara konfigurasi last ya, sambungan itu nanti ada empat ya. Tapi yang umum digunakan, atau umum yang sering dicumpai, itu hanya dua ini. Ya, jadi ada butt well ya, sambungan temu, dan sambungan istilahnya fillet ya, sudut. Ya, sambungan butt, temu, dan fillet, gitu ya. Ada dua yang lain, yaitu ada slot ini khusus ya, slot well. Jadi seperti slot itu, kayak yang ini gitu ya, dari atas ya, dari atas. Ya, jadi ini memanjang gitu ya, slot. Nah, jadi sambungannya di pinggirnya ini. Kemudian kalau plug well ya, plug well itu ya, lubang saja gitu ya. Jadi dilubangi bendanya, kemudian diisi dengan logam last. Ya, itu namanya plug well. Ya. Tapi yang umum digunakan nanti yang butt well ini. Ya, atau fillet well. Jadi dua ini, yang umum dipakai. Ya. Oke, ya, kemudian berdasarkan penetrasi ya, berdasarkan penetrasi nanti ada full penetration ya, dan parsial. Ya, jadi kedalaman ya, penetrasi itu kedalamannya. Ada yang full, ada yang sebagian, gitu. Ya, kemudian berdasarkan aksesibilitas, jadi ketika kita mengakses ya, last itu ada yang dari satu sisi ya, single, sisi atas saja. Ada yang double. Ya, dari atas dan bawah. Ya, ini tergantung mau ngelasnya, ngelas apa, gitu ya. Kalau mengelas tabung gas gitu ya, gas LPG katakanlah, itu pasti hanya satu sisi dari luarnya saja. Karena dalamnya nggak bisa ngelaskan gitu ya, kan sudah tertutup ya. Berarti satu sisi, kalau dua sisi berarti yang mungkin sambungan plat yang tebal itu bisa dilakukan secara dua sisi, gitu. Oke, gitu ya. Kemudian, kita masuk ke fitur ya, fitur sambungan last. Atau gampangnya adalah bagian-bagian dari sambungan last, gitu ya. Sambungan last itu ya. Kalau Anda lihat di sini, ini yang warna kuning, itu adalah logam lastnya. Kemudian yang di samping-sampingnya, itu adalah logam dasarnya, atau logam induknya. Jadi ini well last ya, logam lastnya. Kemudian ada parun metal ya, logam induk atau logam dasar. Nah, kemudian di sekitar logam last itu ada istilahnya well zone ya, daerah last. Nah, daerah last itu berarti mencakup logam last dan sebagian di sekitar logam last ya. Jadi ini logam induk. Jadi kalau kita lihat well zone ya, katakanlah gini ya. Nah, gini ya. Well zone itu, dia mencakup logam lastnya dan sedikit di sekitar logam last ini ya, daerah lastnya. Ya, well zone. Nah, di sekitar logam last, ini ada istilah HAZ, gitu ya. Nah, ini HAZ. Ya, HAZ itu apa? Itu ya. HAZ itu apa? Jadi, HAZ itu adalah heat affected zone. Artinya daerah terpengaruh panas, gitu ya. terpengaruh panas. Ya, jadi ya, daerah selain di logam last yang terkena pengaruh panas. Artinya terpengaruh itu bukan hanya panasnya saja ya, meskipun sebenarnya kalau di last itu semuanya kan kena panas ya. Ini kalau di last juga panas ya, ini juga panas ya. Tapi yang terpengaruh atau berubah sifatnya itu disebut dengan HAZ. Jadi, maksudnya pengaruh itu ya berubah ya. Daerah yang berubah sifatnya. Berubah sifatnya ya. Namanya adalah HAZ. Ini nanti tergantung dari materialnya ya. Kurang lebih sekitar ya, dari pinggir ini sampai 2 cm ya. 2 cm. 2 cm sekitar ini gitu ya. 2 sampai 3 cm ya. Tergantung dari jenis materialnya dan tebal platnya. Ya, jadi terpengaruh itu berarti sifatnya berubah ya. Sudah tidak sama lagi dengan logam induknya ya. Jadi, sifat di sini dengan di sini itu sudah berubah. Ya, karena pengaruh panas. Kenapa kok bisa berubah? Karena di sini sudah terjadi terjadi perubahan fasa tadi ya. Perubahan fasa. Ya, perubahan fasa akibat panas. Jadi, ketika dipanasi logam itu kan berubah sifatnya ya. Ah, sorry, fasanya ya. Jadi, fasanya bisa berubah ketika dipanasi ya. Sehingga kalau fasanya berubah otomatis sifatnya juga berubah. Nah, last yang bagus ini ya. Last yang bagus itu ketika diuji misalkan ditarik itu ya. Kan sudah pernah ya uji tarik ya. Uji tarik pernah. Uji apa, kekerasan juga pernah. Itu ya. Uji struktur mikro mungkin pernah juga ya struktur mikro ya. Ya, meskipun hasilnya mungkin belum maksimal ya. Jadi, last yang bagus itu daerah yang paling gampang rusak itu sebenarnya di daerah HAZ ini gitu ya. Jadi, HAZ itu daerah yang paling lemah. Ya, HAZ itu daerah yang daerah yang paling lemah. Lemah itu artinya sifatnya paling jelek gitu ya. Last yang bagus itu ya. Jadi, kalau ditarik last itu ditarik lang-lang ini ya. Ini ada specimen last gitu ya. Ketika specimen last ketika ini ini sambungnya di sini gitu ya. Sambungan lastnya. Ketika ditarik maka nanti yang patah itu harusnya di daerah sini. Ini patah gitu ya. Atau di daerah sambungnya sini gitu ya. Ini yang patah di sini. Bukan di tengahnya sini gitu ya. Jadi, kalau kalian last kemudian anda tarik patahnya di tengah sini atau di sambungannya ini di pinggir-pinggir ini gitu ya. Di disininya gitu ya. Kalau ditarik misalkan ya. Kalau anda tarik gitu ya. Misalkan gini. Ketika ditarik yang lepas itu sini yang putus gitu ya. Atau di daerah sini atau mungkin di sini itu berarti sebenarnya sambungan last anda itu jelek gitu ya. Artinya lastnya itu buruk. Lastnya buruk atau dapat dikatakan itu gagal. Jadi, tidak berhasil lastnya gitu ya. Last yang bagus itu justru yang patah di sini harusnya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa kok bisa dikatakan buruk gitu ya. Kenapa kok dikatakan buruk atau gagal. Nah, kemungkinannya banyak ya. Pertama, kalau patahnya itu di sini ya. Di sambungan ya. Di sambungan lastnya ini. jadi ini logam lastnya kemudian ini logam induknya ya. Ternyata yang patah di sini. Itu kemungkinannya itu berarti sambungan last dengan logam dasar itu tidak terjadi penyatuan. Itu ya. Jadi, tidak lengket. Ya. Gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi, ini tidak lengket. Ya. Tidak lengket. ya. ngelasnya itu mungkin kesalahannya di katakanlah elektrodanya tidak cocok. Gitu ya. Atau suhunya kurang sesuai. Ya. Suhunya kurang sesuai. Berarti kan nanti mungkin tidak lengket. Jadi, banyak faktor yang mengaruhi ya. Kemudian, kalau patahnya itu di tengah sini, misalkan ya, anda last, kemudian ditarik. Kok patahnya di sini? Itu berarti kemungkinan sambungannya cacat. Jadi, cacat last. Jadi, cacatnya itu nanti saya jelaskan tentang jenis-jenis cacat last. Jadi, di sini itu cacatnya misalkan berpori ya. Ada lubang-lubang di dalam sini. Lubang-lubang di sini sehingga ini sambungnya tidak bagus ya. Bisa patah. Itu nanti kesalahannya banyak. Bisa jadi mungkin kebanyakan itu metode last-nya ya. Nanti saya jelaskan metode pengalasan yang salah sambil jalan. Tapi kita belum sampai ke sana. Jadi, saya jelaskan dulu ini ya. Oke, itu HAZ tadi ya. Jadi, daerah yang terpengaruh panas. Kemudian, ada lagi well-fish gitu ya. Well-fish atau permukaan last-nya. Permukaan last-nya yang di atas ini. Permukaan last-nya seperti ini. Itu ya. Well-fish. Kemudian, ada two- itu ya. Two. Two itu sebenarnya yang ini ya. Jadi, permukaan di well-fish antara logam dasar dan daerah last-nya. Ini namanya two-nya. Daerah ini ya. Nah, kemudian ada root. Root itu sebenarnya bisa dikatakan itu nah, gini ya. Kalau sambungan last itu gini. Ini kan di last itu ya. Ini kan di last ya. Root itu sebenarnya ini jalurnya ini ya. Atau daerah yang terdekat antar sambungan ya. Daerah terdekatnya ya. Jadi, di sini. gitu ya. Ini root-nya. akarnya gitu ya. Istilahnya kan akar ya. itu. Kemudian fusion line ya. Jadi, garis fusi. Fusi itu penyatuan ya. Nah, daerah penyatuan. Daerah penyatuan ya. Antara logam dasar dan logam lah. jadi kalau ngelas itu sebaiknya dua-duanya mencair ya. Jadi, kalau ngelas itu kan gini ya. Anda kan ngelas gini. Jadi, yang mencair itu selain logam lasnya, itu adalah logam dasarnya. Jadi, ini nanti akan mencair juga. Sekitar sini. gitu ya. Nah, ini akan ikut mencair. Jadi, yang mencair dua-duanya. jangan hanya logam lasnya tapi logam dasar juga harus ikut mencair. Gitu ya. Gimana? Oh ya. Ya, oke. Sudah. Ya. Ya. Oke, oke. Terima kasih. Ya. ya. Oke. Gitu ya. Jadi, ini harus menyatu ya. Fusion line ya. Garis fusi. Jadi, kalau digambar di sini itu logam pintunya kan gini gitu ya. Ini harus ikut mencair. Itu las yang bagus. Nah, kemudian ada logam dasarnya. Ini sudah. Kemudian di sini ada excess wheel metal ya. Ini sama. Jadi, excess itu lebih ya. Lebihan. Ya. Jadi, kalau ngelas, itu harus dilebihkan. Jadi, dia harus menonjol sedikit ya. Baik di atas atau di bawah. Ya. Jadi, harus menonjol sedikit. Ya. oke. Itu ya. Intinya gitu ya. menonjolnya ini tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh kurang. Jadi, nanti ada ukurannya ya. Ada ukurannya ini ya. Ada ukurannya. Berapa gitu ya. Ini ada ukurannya. Ada standarnya ya. Nah, gitu. Ya. Jadi, kalau kurang itu tidak baik, lebih juga tidak baik. yang bawah ini juga harus lebih. Kalau enggak, berarti ini kurang kurang menyatu tadi ya. Kalau kurang itu. Jadi, penetrasinya kurang dalam. Ya. Jadi, harus ada lebih hanya. Ya. Gitu. Oke. Itu ya. Tentang fitur sambungan LAT. Ya. Ada yang tanyakan dulu? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Ya. Oke. Ya. Ini untuk ini yang tadi ya. BATWELL ya. Oke. Kemudian sama juga untuk yang jenis VLATWELL. Yang VLATWELL. Jadi, sama. Ya. Jadi, nanti ada WELL FISH ya. WELL FISH ini. Permukaan LAT-nya. Ya. Nanti ada logam dasar ya. PARENMETAL. Ini juga PARENMETAL ya. Kemudian nanti ada HAZ. Daerah terpengaruh panas. Ini ya. Sama. Ada TU gitu ya. Ya. Di batas antara ini kaki las gitu ya. Istilahnya ya. batas antara logam induk dengan logam las. ini WELL ZONE. Daerah las ya. Kemudian ada FUSION LINE gitu ya. FUSION LINE. Ada EXCESS ya. Ini lebihan las. Ada RUT ya. AKAR-nya. Kemudian ada WELL METAL ya. Secara prinsip sama ya. Antara BATWELL dan VLATWELL. kemudian sumber energi dari las gitu ya. Jadi ini lebih ke sumber panasnya gitu ya. Sumber energy atau heat heat source gitu ya. Heat source ya. Heat source. Jadi sumber panas. jadi kalau ngelas itu kan butuh sumber panas ya. Panasnya dari mana? Nanti macam-macam ya. Ada yang namanya forged welding gitu ya. Jadi ini sebenarnya sih ini forged itu tekan ya. Las tekan ya. Jadi tekanan. Jadi ini las tekan ya. Mungkin kita-kita bahas di sini nanti ya. yang kita bahas nanti yang ini gitu ya. Jadi nanti kedua ada las gas gitu ya. Jadi ini dari nyala api ya. Sumber panasnya dari nyala api ya. Asetilin. Asetilin itu apa aja? Sudah katek tau. Nyala apinya berasal dari apa ini? Ya. Oksigen dengan apa? Asetilin itu apa? C C2H H2 atau H4? Ya. Ini dicari ya. Jadi dia ada asetilin dan oksigen ya. Jadi sumber panasnya dari itu. Ya. Kemudian ada las busur ya. Jadi ini sumbernya ya dari busur listrik. C2H2 ya. Apa? C2H2? Oke. Ya. ini nyala api ya. Dari oksigen dan C2H2. Kemudian ada las busur ya. Nah. Las busur ya. Atau disini sebenarnya busur listrik ya. Busur listrik. Busur itu yang mana? Jadi kalau Anda ngelas menggunakan las busur ya. Kemudian ini daerah lasnya ya. Misalkan ya. Nah. Busur itu yang nyala gitu ya. Yang nyala warna kuning kemerahan gitu ya. Kuning kemerahan ya. Kuning kemerahan. Nah. Ini namanya busur. Jadi yang warna itu ya. Warna kuning kemerahan itu ya. Orin itu. Nah. Makanya dia ada panjang busur ini namanya ya. Ini ada istilah panjang busur. Ya. Jadi kalau Anda jauhkan busurnya semakin panjang. Tapi panasnya berkurang. Kalau terlalu dekat nanti kemungkinan ini akan menyapu daerah lasnya ya. Jadi logam lasnya bisa tersapu dengan busurnya ini kalau terlalu dekat gitu ya. Nah. Ya. Jadi sumber panasnya dari busur listrik. Nah. Nanti jenisnya untuk las busur itu ada empat ini ya. ada empat. Ya. Dia ada las elektrodater bungkus atau istilahnya SMAW ya. SMAW. Ya. Nah. Jadi shielded metal arc welding ya. Jadi shielded ya. Metal arc welding ya. SMAW. Jadi shielded itu bungkus ya. Terlindung. las ya. Las metal ya. Arc welding. Ini busur ya. Busur las ya. Logam terlindung busur las gitu ya. Jadi elektrodanya itu terbungkus ya. Elektroda itu ya ini. Ini juga logam gitu ya. Ini juga logam. ya terbungkus oleh flux namanya gitu ya. Flux. Nanti kita bahas di detailnya di sini gitu ya. Ini sudah kalian praktekan ya. Kemudian ada las TIG gitu ya. Las TIG ya. TIG itu tungsten inert gas gitu ya. jadi las gas inert itu istilahnya gasnya itu inert ya. Tidak mudah bereaksi ya. Tidak mudah bereaksi. Jadi gas ini sebagai pelindung dari daerah las ya. Pelindung dari daerah las supaya nanti tidak ada reaksi antara logam las dengan daerah sekitarnya atau lingkungan luar gitu ya. Tangsten berarti ini adalah elektroda. Tangsten itu sejenis logam ya. Nah mungkin dulu pernah saya jelaskan ya tungsten itu apa gitu ya. Jadi dia titik cairnya sangat tinggi ya. Titik cairnya atau titik lelahnya ya. Sehingga dia dipakai untuk elektroda dan dia tidak ikut istilahnya mencair gitu ya. Kemudian ada las mic gitu ya. Las mic itu kepanjangan dari metal inert gas gitu ya. Jadi elektrodanya ya sebenarnya hampir mirip dengan las elektroda terbungkus ya. Las SMAW hampir mirip. ya. Tetapi dia tidak terbungkus flu. Nah. Jadi logamnya ini metalnya ya sebagai elektroda ya. Elektroda kemudian inert gasnya sebagai pelindung. Ini gas pelindung. Ya. Sehingga hasil lasnya antara stik dan mic itu langsung bersih ya. Tidak ada kerahnya. Ya. Jadi kalau anda ngelastik atau mic itu tidak ada kerahnya. Ya. Kalau GT AW berarti sama singkatannya ya. Singkatannya itu ya. Kalau GT itu gas tungsten gitu ya. Gas tungsten arc welding ya. AW itu sama kan sama semua ya. Kalau mic berarti metal sorry GMAW ya. metal ya. metal ya. wedding ya. Nah itu GMAW ya. Oke. Kemudian nanti ada lagi last sub submerge ya. SAW. Ya. Jadi di sini submerge itu terendam ya. terendam. Terendam. Last Last busur terendam. Istilahnya gitu ya. Jadi busurnya itu terendam atau terlindungi oleh fluk ya. Tapi fluknya bentuknya itu nanti seperti bubuk ya. Bubuk. Jadi misalkan ini elektrodanya gitu ya. Ini busurnya ya. Kemudian anda last di sini ya. Nah dia dirindungi oleh bubuk gitu ya. Jadi ini kayak bentuknya kayak bubukan pasir gitu ya. Tapi dia flux namanya ya. Terlindungi di sini. Ya. Jadi nggak kelihatan nanti busurnya itu. Oke. Itu ya jenis keempat. Kemudian nanti yang ini adalah last sinar energi tinggi ya. High beam sorry high energy beam welding gitu ya. Nanti ada dua ya. Last sinar elektron dan last sinar laser ya. Ini ya. Ini mungkin lebih baru ya dibanding teknolognya dibanding yang sebelumnya. Jadi lastnya menggunakan sinar laser. Sinar laser ya. Kemudian yang ini menggunakan sinar elektron ya. Jadi elektron beam beam welding beam welding ya. laser beam welding. Nanti mungkin akan saya jelaskan sekilas ya. Nanti ya. Nanti. Oke. Itu ya beberapa sumber energi dari panas last. Gitu ya. Nah mungkin nanti yang akan anda praktekan ya hanya empat ya. Jadi yang dua sudah kemarin ya. Jadi ada last gas sudah last SMAW sudah ya. Tinggal dua ini. Karena ini yang kita punya ya. Yang kita punya empat. Oke. Nah kemudian jenis last terakhir adalah last gesekan ya. Atau last friction. Friction welding. Mungkin kemarin saya perlihatkan videonya ya. Tentang last gesek ini. Jadi disini dia tidak menggunakan elektroda ya. Tanpa elektroda. jadi hanya digesekkan ya. Jadi misalkan ini poros mau disambung gitu ya. Nah ini ditempelkan didorong ke sana gitu ya. Didorong ke sana kemudian diputer gitu ya. Nempel kemudian diputer nanti akan timbul panas. Sehingga nanti panasnya berasal dari gesekan ini. Sehingga nanti ketika panas dia akan mencair gitu ya. Menyatu. oke gitu ya untuk sumber energi panas ya. Kemudian ada last tahanan atau istilahnya resistant welding ya. tahanan dan lain-lain ya. Last tahanan itu ya menggunakan istilahnya kayak last titik sebentarnya ya. Contohnya adalah last titik. last titik ya. Oke. Itu ya untuk sumber energi panas ya. Kemudian kita lihat ya posisi pengelasan ya. Posisi pengelasan. Jadi ketika kita ngelas ya. Kita akan ngelas. Maka nanti ada standar posisi ya. Standar posisi pengelasan ya. ini menurut ISO ya. Karena nanti ada dua standar posisi pengelasan ya. Ada berdasarkan ISO dan ASMP gitu ya. Sekarang kita pelajari dulu yang posisi pengelasan standar ISO gitu ya. sebentar ya. Oke. Nah untuk standar posisi pengelasan ISO ya. Nanti ini mungkin agak rumit ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? tulisannya. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Jadi kalau standar ISO itu intinya gini ya. Jadi kalau gini. Ya saya jelaskan dulu. Jadi orang ngelas itu posisinya akan banyak ya. Kalau Anda pas praktek kemarin itu posisinya adalah tangan Anda di atas gitu ya. Tangan Anda di atas. Seperti ngelas kalau kita di atas meja ya. Nah ngelas tapi di atas meja gitu. Ya itu adalah posisi pertama ya. Katakanlah gitu. Kemudian ada lagi kalau posisi ngelas itu misalkan Anda ngelasnya itu ngelas di tembok gitu ya. Dinding gitu ya. Dinding rumah katakanlah ya. Kemudian platnya Anda sendirikan di situ kemudian Anda ngelas. Berarti itu adalah posisinya kalau ngelasnya dari bawah ke atas atau atas ke bawah itu berarti vertikal gitu ya. Nah gitu ya. Tapi kalau ngelasnya itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan berarti itu adalah horizontal. Ya gitu. Kemudian ada lagi ngelasnya itu kayak ngelas Anda di bawah tapi yang Anda ngelas itu atap gitu ya. Anda ngelas atap berarti kan Anda di bawah yang gelas di atas itu adalah beberapa contoh gambarnya seperti itu. Untuk posisi ISO nanti saya sederhanakan ini kan banyak ya. Ini kan banyak ya. gampangnya itu gini ya. Misalkan ini saya anggap sebuah lingkaran gitu ya. Ini seperti lingkaran yang ini gitu ya. Ini saya bagi menjadi beberapa bagian gini ya. Ini ya aku isi ngelas. Jadi ini anggap lingkaran kemudian nanti saya bagi 8 ya. Di sini ya. Oke bentar bentar kok hilang ini. Aduh. Ya. Loh 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 Nah di sini ya kalau posisi tangan Anda di atas itu dia disebut dengan PA gitu ya. Kalau posisi Anda di atas ya. Jadi Anda ngelas di atas meja gitu ya. Nah itu ya. Itu disebut dengan PA yang ini. PA ya. PA itu yang ini ya. PA. Ya. Jadi Anda ngelasnya ini yang dilihat itu dititurkan gini. Kemudian yang Anda ngelasnya dari atas ini gitu ya. Ngelas. Itu namanya PA. Kemudian kalau miring gini ya. Miring tapi agak ke bawah gitu ya. Disebut dengan PB. Posisi ini disebut dengan PB ya. PB itu yang ini. Jadi ini contohnya kalau Anda ngelas itu ngelas fillet gitu ya. Jadi ngelas tadi kan ada dua ya. Fillet dan bud ya. Jadi kalau ngelas gini Sorry saya hapus dulu. Ya. Jadi kalau Anda itu ngelasnya ini plat gitu ya. Plat kemudian ini ngelas di sini atau sambungannya jenis sambungan di sini itu disebut dengan but ya. But well. Ya. Kemudian kalau seperti ini ini adalah ya. ini ya. Atau di sini ya. Itu berarti fillet. Fillet gitu ya. kelihatan ya. Fillet well gitu ya. B. Nah ini contohnya kalau Anda ngelas di sini berarti dia posisinya itu adalah B ya. Kemudian kalau Anda ngelasnya itu dari sisi ini dari sini gitu ya. Berarti posisi plat tapi dibuat seperti ini kini itu disebut dengan PC gitu ya. Jadi dari sini itu dibuat dengan PC. kemudian kalau ini agak miring ya ke atas tapi agak miring gitu ya. Itu disebut dengan PD. Ini PD gitu ya. Ini PD. Kalau di atas tangan ya. Sorry. Di atas tangan ya atau di atas kepala itu disebut dengan PE gitu ya. PE gitu. Jadi sebenarnya ini sama nanti ya. Nanti kalau dari sini juga sama. Ini PB ini PC ini PD gitu ya. Bisa membayangkan nggak dari sini. Ini posisi pengelasan ya. Ini ada PA ada PB PC PD PE gitu ya. Nanti dari sini juga sama. Ini PB PC PD PE gitu ya. Ini posisi pengelasan. Ya. Oke. Atengarkan dulu dari sini. Nah. belum yang mana? Yang belum kan tinggal yang ini ya. Yang lainnya ini. Yang lainnya ini kok nggak ada Pak gitu ya. Sekarang ini ada PF ya. Ada PF PG PH dan PG gitu ya. PF itu ngelasnya itu seperti pada gambar ini gitu ya. Berarti ini vertikal gitu ya. PF itu vertikal PF ini adalah PF PF berarti ini adalah vertikal. Jadi ngelasnya itu secara naik gitu ya. Vertikal naik ya. Jadi vertikal naik itu ngelasnya secara vertikal naik dari bawah ke atas gitu ya. Seperti gambar ini loh. Jadi dari bawah dulu kemudian naik ke atas gitu ya. Itu ya. Vertikal naik. Kemudian kalau PG itu kebalikannya gitu ya. Kalau PG itu vertikal turun ya. Vertikal tetapi turun itu namanya PG ya. Nah gitu. Kemudian dua lagi ya. Itu ada PH dan PG gitu ya. Nah PH dan PG itu sebenarnya untuk proses pengelasan pada pipa gitu ya. Jadi pengelasan pada pipa kalau PH berarti ngelasnya naik gitu ya. pengelasan pipa secara naik gitu ya. Jadi ngelas seperti pada gambar ini gitu ya. PH itu jadi ngelasnya dari bawah ini ke atas gitu ya. Jadi ini pipa naik gitu ya. Dari bawah ke atas ya. Kemudian yang PG itu adalah sama ya untuk melingkar istilahnya ya. Pipa atau melingkar gitu ya. Nah ini pipa atau melingkar tapi dia turun gitu ya. Nah jadi ngelas pipa dari atas ini dia turun gitu ya. kalau ini dia naik. Jadi ada PH dan BC contohnya ini gitu ya. Pipe bisa juga nanti ketika kita menyambung pipa dengan plat gitu ya. Naik dari bawah ke atas itu naik. Ini pipa dengan plat ya. Dari atas ke bawah jadi turun. Gitu ya. sebenarnya keterangannya di sini. Jadi sama dengan ini sebenarnya. Nah ini untuk standar ISO gitu ya. Standar ISO ya. Ada pertanyaan dulu dari sini. Ya. Jadi ya ada PA untuk ISO ya. Ada PA PB BC PD PE PF PG PH dan PG sorry. Ini PC ya. Salah ini. Ya. Jadi ini adalah PC ya. Nah bukan PH ya. Tapi itu PC. Nah. Oke. Bisa ya. Dapatkan dulu dari sini. Ini untuk posisi yang ISO gitu ya. Yang ISO. Ya. bentar. oke. tadi ya. Untuk kesimpulannya ya. Cuma ini saya jelasin dulu di sini. Nah. Nanti untuk posisi AWS ya. Atau ASME itu berbeda. Itu ya. Berbeda ya. tapi prinsipnya sama. Jadi nanti ya. Kalau AWS AWS itu itu dia istilahnya bukan PA, PP, BC, dan seterusnya. Tapi dia menggunakan istilah 1G gitu ya. Ada 1G. Ya. jadi nanti ada G dan F gitu ya. Ada G dan F gitu ya. G itu berarti yang posisinya ya. G itu yang taruh ngelapnya itu dia kepanjangan dari groove gitu ya. Nah, ini groove. groove itu jalur gitu ya. Kemudian kalau F berarti VLED. Jadi sama kayak tadi. Ya. VLED ya. Nah, berarti ini dia menamanya adalah F gitu ya. VLED. Ya. Jadi kalau ngelasnya itu temu, dia groove gitu ya. Kalau dia itu menyudut berarti VLED. Ya. Itu untuk posisi yang AS ME ya. Atau AWS. Kalau ISO, dia tidak membedakan antara VLED dan groove gitu ya. Jadi kalau BAT, ada BAT, ada VLED. Ada groove, ada VLED gitu ya. Jadi ini beda penamaan ya. Groove. gitu ya. Groove. Nanti posisinya itu sebenarnya hampir sama tapi tidak sama persis. Gitu ya. Tidak hampir sama tapi tidak sama persis. Jadi nanti posisinya untuk AWS atau AWS itu American Welding Society. American Welding Society. Jadi ini asosiasi pengelasan. ASME itu American Society of Mechanical Engineering ya. Jadi nanti kalau AWS atau ASME itu posisinya adalah 1G ya. 2G 3G 4G 5G dan 6 gitu ya. 6G nanti juga bisa nanti 1F 2F gitu ya. 3F ya. 4F 5F dan kalau 6F kayaknya tidak ada gitu ya. Nah gitu. Jadi ini ya. Jadi ada F dan G. Yang bedakan nanti kalau G itu seperti ini ya. Kalau F berarti dia fillet. Itu. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. sebenarnya di sini sudah ada keterangannya. Kelihatan nggak ini? Angka-angka ini. Tulisan ini kelihatan nggak ini? Jadi di sini persamaannya untuk PA itu 1G itu seperti ini gitu ya. 1G itu di atas di bawah tangan gitu ya. Nah ini 1G seperti ini 1F itu fillet. Itu ya. Kemudian kalau 2G berarti seperti ini gitu ya. 2G seperti ini. Ini juga 2G gitu ya. Ya. Gitu ya. 2G Ini juga kalau ini apa? 2F gitu ya. 2F gitu ya. Jadi 1G itu di bawah di bawah tangan ya. kalau POIPA itu nanti seperti ini 1G gitu ya. Seperti ini berarti orangnya yang ngelas itu tetap gitu ya. Tidak bergerak. Yang berputar itu adalah pipanya ya. Jadi pipe rotation. Jadi pipanya berputar. Ini juga sama nanti ini ya. Ini 1F gitu ya. 1F di sini yang berputar adalah pipanya. Orangnya tidak berputar. Itu ya. Nah gitu. Jadi ini sebenarnya hampir mirip ini. Ini dan ini itu hampir mirip. Ya. Oke. Kemudian kalau seperti ini ya. Oh sorry. Ini salah ya. Entah. Ini salah ya. Oke. Kalau seperti ini itu dia 2F gitu ya. Ini 2F. Jadi posisinya 2F gitu ya. Ini 2F. Jadi platnya gini. Ya. Platnya gini. Kemudian ngelasnya dari sini gitu ya. Nah. Jadi ini adalah 2F. Ya. 2F. Ya. Untuk pipa seperti ini gitu ya. Ini yang berputar pipanya ya. Bukan orangnya yang. Ini juga sama. Yang ini kalau ini pipanya boleh diam ya. Boleh diam. Pipanya boleh diam. Boleh putar yang ini ya. Nah. Di sini persamanya gitu ya. Ini PA. Ini P. Sorry. Ini PA untuk ISO ya. Kemudian kalau persamanya dengan AWS itu 2. Bisa 2F atau ya sama ya. 2F ya. 2FR gitu ya. Oke. Gitu ya. Kemudian kalau 4 disini ada 4F gitu ya. Ada 4F berarti kayak gini gitu ya. Ini 4F. 4F gitu ya. Malahnya nyamping ya. Dari bawah gitu ya. Nah. Ini sama dengan PD ya. Kemudian 4G ini gak kelihatan ya. Sorry. yang bawahnya gak kelihatan ya. Potong ya kayaknya ya. Jadi di sini fillet well ya. 4F kemudian di sini ada 4G gitu ya. 4G ini sama ya. Ini 4G juga. kalau 3G atau 3F berarti dia naik turun gitu ya. Filtan gak ini posisinya ini. Ini naik turun gitu ya. 3F 3G gitu ya. Ini naik turun gini. 3G kalau 3F berarti fillet. Oke. Ini sebenarnya sama saja. Kalau AWS itu tidak mengenal naik dari atas ke bawah gitu ya. atau bawah ke atas itu dia sama aja ya. Mau dari bawah ke atas atau atas ke bawah itu sama ya. Kemudian kalau pengelasan pipa yang muter yang ngelas berarti dia 5G atau 5F gitu ya. Nah itu. Kemudian kalau misalkan terakhir ya posisi tersulit itu adalah yang ini ya 6G 6G berarti posisi pipanya mereng gitu ya. 6G itu posisi pipanya mereng gitu ya. Mereng kemudian ini sudut ya. Kemudian andalas di sini gitu ya. Ini posisi paling sulit. Ya. Oke. Gitu ya. Tegelah sebelum? Atau malah bingung? nanti saya jelaskan lagi ya. Sekarang ini perbandingan gitu ya. Perbandingan posisi pengelasan ya. Posisi pengelasan ya. Jadi kalau ini jadi ada standar ISO ya. Ada standar AWS atau ASME ISO berarti ada PA PB BC dan seterusnya gitu ya. AWS berarti ada 1G atau nanti ada F-nya gitu ya. 1F 2G 3G 4G 5G 6G gitu ya. Nanti juga ada 2F 3F 4F 5F gitu ya. Yang ini enggak ada ya. 6F enggak ada ya. Nah, ini persamaannya ya. Jadi kalau kita mau membandingkan PA berarti orang alasnya dari atas gitu ya. Orang alasnya dari atas. Ini PA ini sama sama dengan 1G atau 1F gitu ya. G itu tadi kalau G itu groove gitu ya. Ini namanya G kalau F berarti gini gitu ya. Dari sini boleh, dari sini juga boleh gitu ya. Ini adalah F VLED ya. Nah, gitu ya. Ini adalah PA. Jadi, kalau ISO itu tidak membedakan mana groove, mana VLED ya. Jadi, yang penting ya dari atas gitu aja ya. nanti bisa PAF atau PAG gitu ya. Ini PA sama dengan 1G atau 1F. Kemudian, kalau posisinya itu seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya misalkan gini, ngelasnya dari sini gitu ya. Ini sambungnya di sini gitu ya. Nah, sambungnya di sini berarti anda ngelas di sini. Itu namanya PA atau 1G atau 1F gitu ya. Kemudian, kalau PB berarti kalau misalkan ngelasnya gini ya. ngelasnya gini berarti ini 2F gitu ya. Nah, 2F berarti ini PB posisinya ya. 2F atau PB ini orang ngelas ya. Posi ngelasnya. Kemudian, PC gitu ya. PC itu misalkan ini ini plat gitu ya. Kemudian, anda las memanjang dari sini gitu ya. Anda las gitu ya. Jadi, ini adalah PC atau 2G gitu ya. Ngelas tembok gambarnya gitu ya. Anda ngelas tembok. Kemudian, kalau PD atau 4F berarti dia sebenarnya ini hampir sama nanti ya dengan 3F gitu ya. 2G itu sama dengan jadi ngelasnya gini. ini 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 ya. Ini plat gitu ya. Andalas disini. Ini juga sama. Ini PC gitu ya. PC ya. Atau tadi persamanya adalah kalau 2F kan disini ya. 2F disini. Ini PC gitu ya. PC persamanya dengan yang AWS apa. Nanti dicari. Oke. Nah, kemudian kalau ini sebenarnya ke kalau 3F itu tadi apa? 3F vertikal ya. 3F vertikal. ini sebenarnya masuknya kita lihat disini dulu ya. E kalau seperti ini ini sebenarnya masuk ke 2F gitu ya. Nah, ini 2F sebenarnya. Ya, 2F ya. Sama seperti itu. ya. Jadi ini nanti ini adalah masuk ke kelompok 2F ini gitu ya. Jadi agak melebar dia. Kemudian kalau yang ini ya, PD itu seperti apa contohnya? kalau anda ngelas itu gini gitu ya. Yang dilas disini. Nah, ini dilas gitu ya. Jadi kan ngelasnya dari sini ya. Jadi ini PD atau 4F gitu ya. fillet 4G juga ada sebenarnya ya. Tapi ini kan kita begarnya ini gitu ya. Nah, kemudian kalau di atas kepala ya, berarti dia masuknya 4G atau PE gitu ya. Atau PE. Jadi ngelasnya kita kan lah ya. Nah, ini pelat tapi anda ngelasnya dari bawah sini gitu ya. Sambungannya di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini sama. Jadi ini itu sama dengan yang ini. Identik ya. Nah, ini juga sama. Oke, gitu ya. Nah, ini juga sama. Ya, oke. Jadi itu adalah posisi pengalasan ya menurut standar ISO atau AWS ya. AWS atau SME. jadi ini. Karma ini pulpen saja. Nah, jadi ini ya. Nah, BD PE di atas P PF dan PG BF dan PG ya. Ini yang menurut standar AWS. Oke, nah, sekarang kita lihat ya. Ini sebagai latihan ya. Sebagai latihan. Ya. Kalau anda ngelas pipa ya. Pipa seperti ini. Ya. Posisinya apa ini? Posisinya apa ini? Kalau anda ngelas posisi apa, ngelasnya seperti yang gambar ini. Standar ISO-nya apa? Kemudian standar AWS-nya apa? Bisa jawab? Kalau di atas tangan ya. Ya. Ini sebenarnya sama semua gitu ya. PA PA itu yang mana? jadi ini ini ISO- AWS ISO- AWS Ini apa ini? Kalau ISO ISO berarti dia masuk kelompok PA ya. Atau posisinya adalah PA. Mungkin kalau AWS apa ini? AWS 1G atau 1F? Apa? G itu GROUP. 1G. Kalau gini itu adalah G. GROUP. Begitu ya. Kalau gini 1G, Pak. Ya. Kalau gini berarti dia adalah VLAT. F. 1 apa? Ini 1G. 1G, Pak. 1G ya. 1G. Jadi ini sama. Jadi boleh kita menambahin nama PA atau 1G. Gitu ya. Kemudian yang kedua. ISO-nya apa ini? Ini sama enggak dengan ini? Sama, Pak. Kayaknya, Pak. Sama ya. Berarti dia PA. kemudian kalau AOASW AWS ini salah ya. ASW Kalau AWS apa? 1G atau 1S? 1G. 1G gitu ya. Kemudian ini yang terakhir ISO ini sama ya. Ini dia PA. Jadi dia posisinya itu dibayangkan itu gini gitu ya. Ini di LAS di sini. Ada LAS di sini. Ada LAS di sini. Ini kan T ya. Sama dengan T. Nah, itu ya. Dimeringkan gitu. Ini adalah 1G atau 1F? AWS-nya? 1F. 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 Ya. dibedakan ya. gitu. Oke. Nah. Oke. Nah, selanjutnya ya. Latihan berikutnya. Nah, kalau seperti ini. Nah, sebenarnya ini antara LAS ini LAS WIPA ya. LAS WIPA kan di sini ya. ini direksinya ya. Ini ke sana ya. Arahnya ya. Kemudian ini sama ya. Ini apa ini? Ini sebenarnya sama ya. PPB. Ternyata sama. PA, PB. PA atau PB ini? Kalau ISO. Kalau ISO itu dia PB. Gitu ya. Jadi, kalau ISO Anda mencetnya lingkaran aja gitu ya. Lingkaran aja gini. Anda bagi menjadi apaan gini ya. Ini adalah PA, PB, PC. Gitu ya. PD, PE. Ini PB juga. Nah, ini yang standar ISO. ISO gini. Berarti ini ini PB ya. Nah, kan agak miring gini ya. gitu. Ya, Anda ngelaknya kan di sini. Kan posisinya ini posisinya kan miring ya. Nah, jadi Anda ngelak seperti ini gitu loh. Kan ke sana arahnya ya. Kalau lingkaran kan gini. Ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau di atas ini, begini lagi gitu ya. Ini di sini arahnya itu. Ya. Nah, ini PB. Kalau AWS apa? 2F. 2F atau 1F? 2F gitu ya. Jadi, kalau PA itu 1. Kalau di kalau yang AWS itu sebenarnya dia agak beda ya. Jadi dia range-nya itu gini dia. ini ya. Nah, yang ini itu dia masuk ke 1 gitu ya. Kalau ini dia bisa ke 2 gitu ya. gitu ya. Kalau ini dia ke keempat. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi ini dia masuk ke 2F ya. Karena di sini dia posisinya itu. Kan ngelakasih kan di sini ya. Oke, ini kemudian ada ISO, ada AWS, AWS. Ini sama ya. Ini PB, ini juga 2F. Gitu ya. 2F. Jadi ini beda ya. Kalau ini kan dia gini sama ini. Nanti beda lagi kalau anda ngelaknya di anda puter gini. Anda ngelaknya di sini gitu ya. Ini beda lagi. Ini dan ini sudah beda. Ya. berikutnya ini gitu ya. Ini apa ini? Nah. Ini semuanya adalah PC gitu ya. Ini posisinya PC. PC kalau ini ISO ya. Ini AWS. ISO. AWS. Ini sama juga ya. Ini sama juga ya. Anda ngelak pipa muter gini ya. Ini kan dia kayak ngelak di dinding ya. Di dinding jatar gitu ya. Jadi dia PC. Kalau AWS berarti dia 2G. Kenapa kok G? Kok bukan 2F gitu ya. Karena ini dia groove. Jadi kalau sambungannya itu gini. Kan kayak gini aja nyambungnya ya. Kan pivot 2 dicambung. Ada last di sini gitu. Jadi ini dia G. Groove. Groove. Nah gitu. Ini juga sama ya. Nah ini juga sama. Arahnya ke sana. Tadi ini adalah PC. Ini 2G gitu ya. Nah ini juga PC. Ini 2G gitu ya. Oke. Kemudian kalau kalau ini gitu ya. Ini berarti platnya di atas ya. Kalau saya sederhanakan. Ini gini gitu ya. Anda ngelas di sini gitu. Nah gitu ya. Ngelas di atap ya. Tapi di pinggirnya. Ini juga sama. Nah gitu ya. Ini apa ini? BD 4F Pak. BCD A. Ya BD ya. BD ya. BD 4F. ya. BD atau 4F. Ya ini sama. Ya ini yang itu ini yang AWS. Ya gitu. Ya oke. Kemudian contoh lain ya. Nah ini ini apa ini? Jadi ini di atas kepala yang ngelasnya ya. Ini kalau saya gambarkan itu sebenarnya kayak ngelas ini nah gini ini anda las di sini gitu ya. Atau anda las di sini posisinya. Nah itu apa ini? Gambar lingkaran gitu ya bagi nah ini aja A B C B 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 Ini posisi yang cukup sulit Jadi kalau sertifikatnya ya certifiednya itu lebih sulit jadi kalau dalam welder ya sertifikat welder jurulah situ posisi paling gampang itu adalah posisi 1 ya posisi 1 atau posisi PA itu paling rendah jadi kalau orang yang sertifikatnya itu hanya 1 1G atau 1F atau PA, berarti itu dia sertifikat paling rendah nanti ada lagi sertifikat yang untuk di atas kepala ini juga ada itu beda-beda sertifikatnya, di SIM-nya itu jadi orang yang hanya punya SIM welder level 1 katakanlah dia hanya bisa ngelas 1A posisi 1 atau posisi PA itu tidak boleh menawarkan pengelasan yang posisi 4G, itu ya tidak boleh artinya dia belum belum mempunyai sertifikat itu kok diminta ngelas itu, itu tidak boleh nanti hasilnya dikhawatirkan tidak maksimal tidak optimal, jadi kayak SIM kendaraan itu saja ya nah gitu jadi itu ada standarnya ya oke kemudian ya kita coba lagi ya ini ini apa ini dari bawah ke atas gitu ya dari bawah ke atas ya kalau ini ini tidak ada memang di posisi ini tidak ada gitu ya karena ini ini kan dari atas ke bawah ya ini tidak ada jadi kalau A, P, A ya P, B, C, D, E nah ini bukan bukan yang ini gitu ya ini dia adalah P, P nya apa P, F ya P, F ya ya Pak, P, F P, F ya P, F kemudian kalau standarnya AWS itu dia masuk ke 3G gitu ya 3G itu 3G itu naik turun gitu ya jadi kalau 3G itu bisa naik bisa turun gitu ya kalau uphill berarti dari bawah ke atas gitu ya nah gitu ya kemudian kalau ini nah ini dia sama-sama P, F gitu ya ISO nya juga P, F karena ISO itu tidak mengenal groove dan fillet tapi kalau yang AWS ya ini ini semua G ya ini G ini G ya tapi yang ini dia F ya fillet ya fillet ya gitu ya oke kemudian ya masih lagi ya nah ini kebaliknya ya dari bawah dari atas ke bawah dari atas ke bawah dia PG ya PG setelahnya ya ini ISO ini AWS ya kalau ini sama dia PG ya ini PG tapi 3F ini ya ini ISO nya ini yang AWS ya nah ini 3F ini 3G ya ini dipedakan groove sama fillet ya oke kemudian kalau ini adalah pipa ya pipa tapi pipanya diputer enggak gitu ya nah ini ini tidak diputer jadi pipanya diam ya konstan orangnya yang memutar gitu ya yang lat yang muter nah jadi ini dia PH ya yang sebelahnya itu ini PH atau 5G uphill ya sebelahnya adalah P C gitu ya C ya atau 5G tapi downhill ini nurun gitu ya ini ISO nya ini AWS ingat ini ya ini downhill ya kebawah ya aranya kebawah ya sama-sama ini namanya 5G ini ini tidak perlu dikaji keterangan ya cuma ini untuk menjelaskan gambarnya gitu ya jadi naik turun itu sebenarnya sama ya untuk AWS itu ya mau 5G ini 5G tapi kalau ISO itu dibedakan ya dia PC kalau turun kalau naik dia PH ya oke gitu ya kemudian kalau pipanya itu posisinya miring gitu ya posisinya miring ini posisi yang paling sulit ya untuk dalam dalam pengelasan itu paling sulit ya oke disini dia ya H ya H itu artinya dia naik gitu ya naik dengan sudut 45 jadi L 045 ya jadi ini maksudnya sudut gitu ya maksudnya ini ya jadi ini naik sudut 45 derajat ya ini untuk ISO kalau yang AWS itu kalau posisi miring itu namanya ya sama 6G gitu ya nah uphealy ini sebenarnya kalau disini keterangan tambahan gitu ya ngelasnya dari bawah ke atas ya gitu yang satunya itu dia kebalikannya gitu ya kebalikannya ini ISO ini AWS ya ini C ya jadi C itu turun turun sudutnya 45 gitu ya derajat gitu ya ini 6G downhill ya oke gitu ada pertanyaan dulu dari sini ya nanti kalau ujian tengah semaker ya saya kasih kisi-kisi ya ini biasanya keluar ya ini gitu ya jadi pelajari oke gitu ya kemudian ini adalah kesimpulannya gitu ya kesimpulan dari posisi pengelasan ya yang kita pelajari tadi ya jadi posisi ya F ya F E V O ya jadi ini saya kasih keterangan ya jadi di sini posisi itu flat horizontal vertical dan overhead ya jadi flat itu maksudnya di flat itu maksudnya di gini gitu ya ngelasnya di gini gitu ya nah itu namanya flat ya nah dari atas itu ya nah itu flat namanya ya horizontal berarti dia ngelasnya gini gini anda ngelas gini itu namanya horizontal ya ini flat ini horizontal ya vertical berarti anda ngelas flat gini ya nah anda ngelasnya di sini gitu ya nah ini ya ini berarti anda ngelasnya itu adalah vertical kalau overhead ya overhead berarti anda ngelasnya dari bawah gitu ya overhead di atas kepala ya gitu ya nah kemudian kalau kita bandingkan ya antara AWS dengan ISO ya di sini 1F sama dengan PA gitu ya 1F sama dengan PA ya jadi 1F sama dengan PA gitu ya F itu maksudnya fillet maksudnya fillet ya groove G itu groove gitu ya jadi kalau F itu fillet kalau G itu groove gitu ya saya tahu ya bedanya ya kalau seperti ini itu adalah groove gitu ya kamu fillet berarti yang seperti ini nah ini adalah fillet ya untuk bedakan ya groove atau butwell di sini ya kemudian disini ya ada PFW dan TFW ya jadi ini P itu plat ya T itu tube atau pipa ya pipa kemudian F itu fillet B itu bat gitu ya karena ini sama-sama filletnya dipakai 2 kali gitu ya di fillet dan bat sebenarnya sama aja G itu istilahnya sebenarnya juga bat ya B itu ya bat well atau groove well gitu ya ya gitu nah disini 1F sama dengan PA ya sudah jelas ya disini 1F ini bisa berlaku untuk pengelasan plat atau pipa ya tabung tube itu pipa ya maksudnya ya jadi pengelasan pipa sebenarnya itu itu lebih tepatnya adalah nanti bisa apa F bisa G gitu ya kalau F berarti ini fillet gitu ya jadi pipa itu bisa dilihat fillet atau bat gitu ya ini ada 2F nanti ya 2F sama dengan PB ya kemudian 3F sama dengan PG atau PF ya ya gitu ya G itu kemarin apa maksudnya naik turun gitu ya ya terakhir ya PG PF ya naik turun 4F sama dengan PD ya 1G ini PA lagi gitu ya jadi 1G itu sama dengan PA sama 2G itu PC gitu ya 2G itu PC ini persamaannya gitu ya 3G itu bisa PG atau PF gitu ya 4G sama dengan PE 5G kemudian 5G itu dia bisa PH atau PC ya ini pipa jadi ini 2 terakhir ini hanya untuk pengelasan pipa 6G gitu ya kemudian 6G ini pipa tapi mereng gitu ya pipa tapi mereng ya gitu oke gitu ya ini tentang posisi pengelasan ya ada yang ada yang tanyakan dulu dari sini ya kalau tidak ada ya mungkin untuk kuliah hari ini cukup ya untuk kuliah hari ini cukup nanti kita lanjut di pertemuan hari apa ya Jumat ya pengelasan Jumat ya jadi kemarin saya tidak bisa ya sorry hari Kamis ya pengelasan ya pengelasan hari Kamis oke ada yang tanyakan dulu ya tidak ya oke mungkin sudah pusing gitu ya sudah pusing dengan positif pengelasan ya kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian ya pertemuan hari ini terima kasih selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh